Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan Presiden Jokowi melantik Laksamana Madia Muhammad Ali menjadi Kepala Staff TNI AL 28 Desember 2022. Jembatan ini menaikkan pangkat Muhammad Ali satu tingkat menjadi Laksamana atau Jenderal TNI AL bintang 4. Dilansir dari Tribun News, Muhammad Ali adalah Jenderal TNI AL yang sangat lama bertugas di Kapal Selam. Lulus dari Akademi Angkatan Laut AAL pada 1989, tugas pertama Muhammad Ali adalah Perwira Departemen Operasi KRI Sigalu 857. Dua tahun berikutnya atau tepatnya pada 1992, Muhammad Ali bertugas di Kapal Selam KRI Nanggala 402. Pada 1993, Muhammad Ali berpindah ke Kapal Selam KRI Pasopati 410 dengan jabatan sebagai Perwira Torpedo. Beberapa jabatan strategis pernah diduduki Muhammad Ali. Di antaranya, Wa Arsena KSAL, Gubernur AAL, Koorsahli KSAL, Pangko Armada 1, Arsena KSAL, dan Pangko Gawilhan 1. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jangan lupa like dan share. 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 Jangan lupa like dan share.